Ya, Gina Besari disini dari Desmond Music, channel yang membahas tentang dunia pergitaran dan music production Nah, sekarang kita sedikit bereksperimen Jadi video kemarin, gue udah setup-setup untuk chain todong Gitar, pake ampli, terus setup mikrofon, ada 2 mikrofon, close mic sama room mic Nah, ini gue penasaran apabila kita compare dengan Reactive Loadbox yang biasa gue pake, yaitu Universal Audio Ox Jadi udah sekitar 5 tahunan gue pake beliau itu ya Nah, sekarang kita akan compare antara real micing, ampli di todong gitu ya Dengan ampli, terus menggunakan Reactive Loadbox Kemarin kan kita udah ginjaringan pake Les Paul nih ya Sekarang kita nyari si sound strutnya Sekarang kita compare sama si Ox Nah, ini gue sambil biasa, sambil sorat Nah, ini close mic Ini room mic Close mic-nya Sennheiser E609 Room mic-nya, mikrofon terbaik dunia airat ya, SM57 Nah, ini close mic, ini room mic E609 sama SM57 Nah, ini tunggu Oh, bentar Sip Sip Preamp nyala, kompresor nyala Ini waktu itu nih Kurang lebih settingannya gini Close mic-nya segini Room mic-nya jam 2 Sip Udah Harusnya udah pada nyala atau mikrofon ya Yang room sama yang close mic Sekarang kita seterat-seteratan mon Nah, ini abaikan kesetnya asli nih Nah, ini gitar yang gue pake adalah J-Turser Yang sudah didesmongkan chain-nya dari kabel situ Sip Masuk ke pedal board Oke Seperti biasa, overdrive J-Ray sama shank Ini off Tidak akan kita gunakan Jadi kita mendengarkan Ngurni dari gitar Slapback mah pake deng Slapback mah wajib saya mah Slapback pake Terus masuk ke Laney Cup Supertop Sekarang mari kita Tweaking-tweaking Ini saya Cantolin dulu ya Disini bentar Sip Nah, udah tau lah settingannya Gen 3 Kalau buat serat gitu ya Yang bisa saya lakukan Volume 7 Bass 3 Middle pole Treble pole Reverb kasih lah Nah, nanti kita pas pake Si reactive loadbox-nya Ini kan Si speaker out-nya masuk sini Ini ya Pake si kabinet-nya Nah, nanti kita Untuk ronde kedua Katakanlah untuk komparasi Jadi speaker out-nya masuk sini Si universal audio aux Terus langsung Dia colok ke Soundcard Nah, tapi sekarang kita akan coba Sound Miking-nya dulu Kurang lebih ya Todong-todongan dulu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Coba nih Coba sukses kan nih Ini soundnya masuk kelas Liga Champion Apa gimana nih Coba nih ya 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 Kayaknya ini Tidak perlu terlalu ngerum Ada Disitu ada Tapi gak usah terlalu gede Tidak deng Gedein lagi Kita dengerin si individual Ininya dulu nih ya Si room sama close mic-nya Ini close mic-nya dulu Nah itu udah dikasih reverb dikit Dari ampli-nya Dari ampli-nya Oh room-room ini belum dikasih dengar nah ini suara kaki begitu-begitu kedengeran bodo amat Michael Jackson juga ngomil nyanyi teprak-teprak tangan ya Nah ini room mic-nya doang coba ya Molle juga nih, ini close mic-nya ini tulangnya nih Tulangnya adalah ini Ini tulangnya doang nih Ini close mic-nya doang Organik gitu ya Ini gitu maksudnya yang ada di kepala gua gitu bunyi gitar tuh organik-organiknya tuh kayak begini sih Emang kudutodong sih gitu kalo ngincer organik, tapi emang rada ribet sebenernya Sebenernya kalo misalkan ruangan ini, ruangan gak terlalu gede sebetulnya Ya ruangan kita pada umumnya katakanlah gitu Misalkan kos-kosan kah, apa misalkan ruang tidur kita gitu Itu kita bisa berdayakan aja misalkan kalo mau todong-todongan gitu ya Lah pokoknya todong tidak pernah salah lah, udah tidak pernah salah Tapi ribet doang, makanya ini dibikin fix aja gitu ya biar gak cabut-cabut Atau apa gimana gitu, udah Udah rum, pasang ganggang ngordeng sih tuh Close mic gantung udah, belakang ampli di depan speaker Karena ini gak usah si Sennheiser E609 atau E906 yang model-model begini gitu ya Itu gak usah pake stand, gantung aja gitu udah Beres, kemungkinan ini si setupnya fix gitu Kalo untuk skenario todong-todongan Udah, kagak ribet lagi, udah Nyalain ampli, sound card, gedein, jeret, udah main, beres Nah tapi disarankan kalo misalkan mau todong-todongan di ruangan Katakanlah ruangan kecil kayak begini Itu saya sarankan ampli-ampli yang dibawah 15W Mentok 15W, wah 15W juga udah kenceng selama mati man Untuk ruangan segede gini gitu ya Terus misalkan gak diredam pula, udah bocor lah, keluar lah ke tetangga gitu kusian Jadi untuk ampli-ampli 5W, atau ini kan yang gue pake itu mode 1W ya 1W gitu, aman udah Watt-watt kecil gitu, udah sedap dah Todong-todongan Guys, tadi kita mau ngapain tadi? Oh ini tulangnya ya, tulang terbalut daging Nah ini dagingnya rumah ini Gedean gitarnya, kita blend sama musiknya gitu ya Ini pas nih volume apa namanya Gini gitu ya, ini 0 ini 0 udah ngeblend sama musik nih Terus jalanin dulu Kepalaamu Ini pas cleannya ya, coba kita dengar. Udah nih, sound gitar Liga Champion tuh begini nih, sound gitar kelas Liga Champion, asli. Ih, ini udah tinggal di sengol-sengol dikit nih, tinggal di apa, misalkan mixing gitu ya, di high pass gitu ya, low mid-nya dikat dikit, terus pake compressor, L3A atau misalkan 1176, kasih pita, kasih helios juga, udah beres deh, udah dah, kelar udah. Kalo si source-nya atau si bunyi dasarnya udah kayak begini, udah enak diapapain. Karena balik lagi, mixing engineer bukan tukang sulap ya, itu mixing engineer hanya meng-enhance si source dasarnya. Source dasarnya misalkan udah katakanlah si berasnya udah unggul gitu, udah enak. Jadi misalkan kita yang masih memiliki mindset, wah tuh bunyi dasarnya aja udah bagus, emang kudu bagus. Kita dapetin seoptimal mungkin, semaksimal mungkin yang bisa kita dapet sebelum masuk DAW. Gitu ya, kalo prinsip yang gue pegang seperti itu. Nah sekarang Ronda 2 masih di musik yang sama, kita pake ampli, terus masuk reactive loud box, universal audio aux, terus langsung direct, colok ke sound card. Let's go! Nah ini kita matikan dulu, nah sebelum kalo ampli tabung mah, sebelum dimatikan, ingat volume mati, gain kecilin. Si levelnya gitu ya harus di-offin dulu sebelum kita cekrek, kita matikan. Nah baru sekarang kita cabut yang dari si kabinet, mana dia? Nah ini, terus disini kabel speaker, masuk sini lubang, kebawah kan, cukup panjang untungnya. Kabel speaker satu lagi, eh mana tuh nggak takut salah, yang merah. Nah sip, udah tinggal, saya perlu kabel satu lagi. Kabel Mogami aja, pokoknya mah kalo gue pribadi mah, untuk kabel tempur gitu ya, minimal Mogami sama Nutri. Udah itu minimal titik, nggak pake koma. Buat manggung maupun untuk rekaman, yang ini colok sound card dah. Berarti yang close mic-nya kita singkirkan dulu saja, ini masuk sini. Jadi yang nyala cuman si preamp-nya doang, 610-nya doang ya. Sip, mari kita nyalakan kembali. Weiss, dinosaurus, nyala, bangun lagi kamu. Kita pindahkan ke 15W. Tau humblingnya nggak bunyi ini, jadi udah aja. Mau 100W kan sikat aja? Udah, sepi. Langsung pake, apa namanya, Reactive Loadbox gitu ya. Kamu nyamati. Oh, ini tunggu. Ini ke sikat terdegede nih naik. Oh nggak, ding. Slow tech, fast release. Let's go. Mari kita rekam. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Ya, mari sekarang kita dengerin dari depan sampai belakang. Terus gue bakal pindah-pindahin ambil jalan ya. Antara yang todong sama yang pake Reactive Loadbox. Yang merah ini aux. Jadi misalkan M itu mute ya, berarti ini si aux-nya mati. Misalkan ini mute, berarti yang todong-nya mati. Yang nyala aux gitu ya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Ya, sedikit banyaknya sudah terjawab. Berasa penasaran saya bagaimana Anda lebih suka yang chain todong atau chain yang pake Reactive Loadbox. Silahkan tulis di kolom komentar di bawah kira-kira favorit Anda yang mana-mana ya. Oke, seperti biasa sebelum kita tutup, jangan lupa mampir ke website gindabesari.com untuk melihat informasi tentang Desmond Custom Mods dan Desmond Digital. Semuanya saya rangkum ada semua di situ. Atau ingin melihat gear-gear apa aja yang gue pake. Dari gear gitar-gitaran sampai gear kamera, semua dituliskan di situ. Siapa tau ada yang mau lihat ya. Terus buat Anda yang ingin mengakses series eksklusif, kayak misalkan Guitar Recording Masterclass, Music Production Volume 1, Volume 2, Tone Secret gitu-gitu. Pokoknya di website semua, tumplok-blok semua informasinya ada di website, kurang lebih. Oke deh, Ginda Bestari dari Desmond Music, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Ciao!